5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap belajar ya Hari ini kita memasuki tema yang baru nih Kita belajar di tema 7, Peristiwa dalam kehidupan Subtema 1, Peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Banyak peristiwa dalam kehidupan Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat Bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara Peristiwa itu dapat dibedakan menjadi dua macam adik-adik Pertama peristiwa yang menyenangkan yaitu peristiwa yang membuat kita senang Kedua peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih Gambar, amati gambar-gambar berikut ini adik-adik Kita akan memberikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan Dan tanda silang untuk peristiwa yang tidak menyenangkan Yang pertama ada menang lomba, otomatis ini peristiwa yang menyenangkan Sakit, itu peristiwa yang tidak menyenangkan Jatuh dari sepeda, juga peristiwa yang tidak menyenangkan Merayakan ulang tahun, ini peristiwa yang menyenangkan Rumah kebanjiran, otomatis ini peristiwa tidak menyenangkan Tamasya ke kebun binatang, ini adalah peristiwa yang menyenangkan Adik-adik coba amati gambar berikut ini Gambar apakah ini? Ya ini adalah gambar cengkeh adik-adik Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah Juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya Adik-adik, cengkeh ini adalah salah satu rempah-rempah Banyak sekali rempah-rempah yang dihasilkan yang sangat melimpah di bumi Indonesia ini Namun, dengan adanya rempah-rempah yang melimpah ini Membuat bangsa-bangsa Eropa pada zaman dahulu Itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia Mengapa bangsa Eropa itu berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Itu karena bangsa Eropa itu ingin menjual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu Supaya harganya sangat tinggi Dia ingin mengambil dari Indonesia dengan harga murah Lalu dijual di Eropa dengan harga yang tinggi Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Pada waktu itu, rempah-rempah itu nilainya itu semahal emas adik-adik Karena masyarakat Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah Untuk industri obat-obatan Apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, kita akan belajar tentang hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia Jadi pada waktu itu, jatuhnya Konstantinopel di tangan bangsa Turki pada tahun 1453 Menyebabkan bangsa Eropa itu mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah Dengan melakukan penjajahan samudera dan penjajahan terhadap negara yang kaya akan rempah-rempah Salah satunya adalah Indonesia adik-adik Kita akan pelajari lebih lanjut Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama Bersama ayahnya, Benny berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Rudy Kebun cengkih Pak Rudy sangat luas Sangat luas nih adik-adik Pohon cengkihnya pun banyak yang tumbuh subur Sebagian besar pohon cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen Taukah adik-adik apa hubungannya antara pohon cengkih dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Yuk kita cari tahu bersama-sama Cengkih memiliki banyak manfaat adik-adik Sebagai bumbu masak cengkih ini digunakan dalam bentuk bunga utuh dan dalam bentuk bubuk Dibuat bubuk adik-adik Nah cengkih ini juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa Selain itu minyak cengkih ini digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi Nah pohon cengkih ini banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi Oleh karena itu cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa waktu itu Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia Bangsa kita itu mengalami penjajahan yang cukup lama Selama masa penjajahan bangsa kita ini mengalami penderitaan akibat adanya penindasan adik-adik Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera Kedatangan orang Eropa di Nusantara mula-mulanya itu disambut baik oleh bangsa Indonesia Namun ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara Mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan dari berbagai daerah Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia Dan akhirnya menjajah Indonesia Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia Peristiwa kedatangan bangsa barat Mulai akhir abad 15 bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudera Jadi mereka menjelajahi samudera adik-adik Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia Dimulai oleh bangsa Portugis yang datang ke Indonesia Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 Berikutnya ialah bangsa Sepanyol yang mendarat di Tidure Maluku pada tahun 1521 Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 Lalu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera ini apa saja Yuk kita cari tahu Nah faktornya yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold Gold itu kan artinya emas adik-adik Itu melambangkan kekayaan Nah kekayaan yang mereka cari itu terutama adalah rempah-rempah Karena rempah-rempah tadi dianggap sangat bermanfaat sekali untuk mereka adik-adik Sekitar abad kelima belas di Eropa harga rempah-rempah itu sangat mahal Harga rempah-rempah itu semahal emas atau gold Makanya dianggap rempah-rempah itu seperti emasnya di adik-adik Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak Itu faktor yang pertama Lalu faktor yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gold spell Nah selain mencari kekayaan dan tanah jajahan Bangsa Eropa ini juga membawa misi khusus Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci Yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis Jadi tadi sudah gold sekarang gold spell dan yang ketiga itu glory Adanya keinginan untuk mencari kejayaan Nah di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan Negara tersebut dianggap negara yang jaya atau negara yang glory adik-adik Dengan adanya anggapan ini negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya Itu faktor yang ketiga Jadi faktor yang pertama gold, gold spell, dan glory Yang keempat faktornya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat Contohnya seperti berikut ini Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang sangat luas Yang kedua ditemukannya mesiu Ya untuk persenjataan Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya Itu tadi faktor yang keempat Nah ditemukannya kompas Nah sekarang kompas ini digunakan sebagai petunjuk arah Sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam Untuk menentukan arah biasanya mereka akan berpendoman pada bintang Sehingga jika angkasa tertutup awan Mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun Tanpa gangguan baik siang maupun malam Itu tadi faktor teknologi adik-adik yang mereka temukan Adik-adik disini kita akan menjawab pertanyaan dari diagram ini tentang kedatangan bangsa barat Yang pertama siapa yang dimaksud dengan bangsa barat Nah yang dimaksud dengan bangsa barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa Yang kedua apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat ini melakukan penjelajahan di Indonesia Nah faktornya tadi sudah disebutkan Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold dan kejayaan atau glory Serta keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel Nah yang ketiga kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera Nah mereka mulai melakukan penjelajahan samudera itu di akhir abad ke-15 Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia Nah pertama kali itu mereka mendarat di Maluku Nah yang kelima mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera Bangsa barat itu ingin mendapatkan rempah-rempah yang murah dari daerah asalnya Yang keenam bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjelajahan Otomatis kalau rakyat yang mengalami penjelajahan ya akan sangat menderita adik-adik Buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini Nah ini adalah ulasan dari bacaan tadi adik-adik Yang pertama dari bacaan tadi yang berjudul peristiwa kedatangan bangsa barat Bagian apa sih yang paling menarik Nah mungkin yang bagian menarik adalah kekayaan yang mereka cari itu terutama adalah rempah-rempah Nah harga rempah-rempah itu sangat mahal Seperti harga emas adik-adik Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masa Lalu informasi penting apa yang bisa kita ambil dari bacaan tadi Nah informasinya adalah adanya faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menjelajahi samudera Yang pertama dengan adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau gold Menyebarkan agama atau gospel Mencari kejayaan atau glory Dan mereka juga belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang saat itu berkembang sangat pesat ya Seperti pembuatan kapal ditemukannya siu dan ditemukannya kompas Itu informasi penting yang kita ambil dari bacaan tadi Lalu pendapat kalian apa tentang teks itu? Nah teks itu akan menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa Indonesia Apa yang ingin kalian sarankan nih dari teks itu? Nah mencari informasi yang sangat penting Yang sangat bermanfaat dari bacaan itu Dan mencari lebih dalam lagi mungkin dari sumber-sumber yang lain Carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia Di sini Kak Citra punya tabel tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia Contohnya di sini ada kedatangan bangsa Portugis di Indonesia Tahun kedatangannya tahun 1511 Tempat daerahnya di Ternate, Maluku, Utara Tujuannya apa? Mencari keuntungan yang besar dari hasil rempah-rempah Lalu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia itu pada tahun 1521 Tempat atau daerah pertama yang dikunjungi adalah di Maluku yaitu di Tidure Tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah Sedangkan untuk bangsa Belanda mereka itu datang pada tahun 1526 Tempat atau daerah yang pertama kali mereka kunjungi adalah Banten Dan tujuannya mereka adalah menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara atau Indonesia Berikutnya peristiwa penting apa yang terjadi setelah kedatangan Portugis? Nah yang terjadi itu adalah malah peperangan antara Portugis dan Sultan Baabullah Yang membuat Portugis ini terusir dari Maluku Reaksi masyarakatnya bagaimana? Rakyat itu melakukan perlawanan adik-adik untuk mengusir bangsa Portugis yang menjajah mereka Lalu peristiwa penting apa yang terjadi pada kedatangan bangsa Spanyol? Nah kedatangan bangsa Spanyol ini ditentang oleh Portugis yang datang lebih awal Sehingga mereka malah terjadi pertempuran antara Spanyol dan Portugis Nah reaksi rakyatnya apa? Pada waktu itu malah rakyat Tidure itu membantu Spanyol dan rakyat Ternate membantu Portugis Nanti kita akan belajar lebih lanjut adik-adik di subtema ini Lalu kedatangan bangsa Belanda Peristiwa pentingnya apa? Belanda memaksa warga Banten untuk menyediakan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak Reaksi masyarakatnya apa? Ya rakyat menolak permintaan Belanda karena harganya yang tidak sesuai adik-adik Belanda ingin harganya yang murah tapi mereka bisa menjual dengan harga yang mahal Nah dari ketiga bangsa ini yang paling lama nanti menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda Itu 3,5 abad atau 350 tahun adik-adik Bayangkan saja ya sangat lama sekali ya Nah salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah seboyanya 3G atau 3G ya Bukan 3G sinyal ya tapi disini singkatan dari gold, gospel, dan glory Nah gold tadi adalah keinginan mencari kekayaan Gospel tadi keinginan menyebarkan agama Glory itu adanya keinginan mencari kejayaan Itu arti dari masing-masing seboyan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia Tuliskan pendapatmu mengenai seboyan 3G tadi Nah seboyan tadi sebenarnya kan bagi mereka itu menguntungkan Tapi bagi kita itu bangsa Indonesia waktu itu menyengsarakan adik-adik Jadi Kak Citra tidak setuju dengan seboyan tersebut Karena akibat ketiga seboyan tersebut Indonesia ini semakin miskin Karena kekayaannya diambil oleh bangsa-bangsa Eropa Yang kedua kekuasaan bangsa Eropa semakin menjadi-jadi di Indonesia Menyebabkan Indonesia makin terpuruk Jadi rakyat jadi sengsara dan bangsa Indonesia makin tertindas Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu Aku akan apakah kalian akan menerima atau menolak Kalau Kak Citra pasti menolak pada waktu itu ya Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Penjajah itu membantu atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia Ya menyengsarakan ya adik-adik ya Nah sikap para penjajah awalnya bagaimana? Awalnya baik Namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya yaitu Menindas dan kejam Itulah penjajah di Indonesia adik-adik Yang datang ke Indonesia menjajah Indonesia Nah kita kembali ke cengkeh tadi adik-adik Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya Harganya pun cukup tinggi Sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal setelah dipetik Cengkeh kemudian dikeringkan adik-adik Jadi kan ini cengkeh yang masih basah ya Lalu dikeringkan akan seperti ini Dengan cara dijemur Nah selama proses penjemuran Terjadi perubahan warna pada cengkeh adik-adik Dari yang semulanya kuning dan merah menjadi hitam dan coklat seperti ini Pada proses pengeringan cengkeh Terjadi perubahan Benda yang disebabkan oleh kalor atau panas Dari proses tersebut kita ketahui Pengaruh kalor atau energi panas dalam hal ini adalah sinar matahari pada benda tersebut Nah benda yang awalnya basah dan warnanya seperti ini jadi kering dan warnanya juga berubah Pernahkah adik-adik mengamati benda-benda di sekitar kalian? Benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda Masih ingatkah adik-adik wujud benda itu ada berapa? Taukah adik-adik cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu Ingat ya benda di sekitar kita itu ada tiga wujudnya padat, cair, dan gas Sifat-sifat benda Benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi tiga Yaitu benda padat, cair, dan gas Ketiganya ini memiliki sifat yang berbeda Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita Jadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas nih adik-adik Kita pelajari satu persatu Ini adalah contoh-contoh dari benda padat Salah satu wujud benda adalah padat Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitar kalian yang berbentuk padat Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan Seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobeknya Jadi adik-adik, benda padat ini sifatnya itu kalau berpindah tempat Dia tidak akan berubah bentuknya, kecuali kalau kita memberikan perlakuan khusus Misalnya diberi tekanan yang tinggi, lalu diberi panas, dan diberi perlakuan yang fisik Seperti digunting, dibanting, menekannya, melipatnya, atau menyobeknya Itu akan mengubah bentuknya adik-adik Itu pada benda padat Lalu berikutnya ada benda-benda cair nih ya Banyak sekali benda cair di sekitar kita Wujud berikutnya adalah benda cair Nah benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah Seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, dan ketel air Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan Ia akan berubah mengikuti bentuk wadahnya adik-adik Ketika di dalam botol ya bentuknya seperti botol Ketika di dalam gelas ya bentuknya seperti gelas Jika kamu melihat sungai atau air terjun Air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah Itu sifat benda cair yang kedua adik-adik Yaitu benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan Seperti bahan kain Misalnya kalian mencelupkan kain Lama-kelamaan kain itu akan basah Karena apa? Air akan merambat atau meresap di serat-serat halus pada kain tersebut Benda cair ini memiliki rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut Wujud benda yang lain adalah benda gas nih adik-adik ya Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas Jadi manusia itu menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida Dengan cara meniup kamu dapat membuat balon ini mengembang adik-adik ya Dengan meniup kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas Dengan memahami sifat gas Manusia itu menciptakan parfum atau minyak wangi Untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut Namun apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang Tidak bisa ya adik-adik ya Lalu dapatkah kita mengubah bentuknya Nah benda gas ini bisa berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya seperti benda cair tadi Adik-adik coba lakukan percobaan Di sini nanti ada 3 percobaan untuk membuktikan tentang wujud benda Ini alat dan bahan yang pertama percobaannya Dua buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, dan buku catatan Nah ambil pensil yang masih utuh Perhatikan bentuknya dan gambarlah Dengan menggunakan penyerut pensil Rautlah bagian ujung pensilnya Hingga dapat digunakan untuk menulis Perhatikanlah dan gambarlah Dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh tadi Ambil penghapus pensil Amati bentuknya dan gambarlah Gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus Selama beberapa saat Amati bentuknya terutama pada bagian yang digosok tadi Kalian bisa menggambarkan dan membandingkan dengan gambar sebelumnya Pertanyaannya Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya pensil diraut Maka bentuk ujungnya akan berubah menjadi lancip adik-adik Apakah ujung karet penghapus pensil itu berubah bentuk setelah digosokkan? Ya tentunya akan berubah bentuk adik-adik setelah dipakai ya Mungkin awalnya berbentuk seperti balok begitu Setelah dipakai kan otomatis akan berkurang itu adik-adik ya Jadi bentuknya juga akan berubah Apakah kesimpulanmu? Nah kesimpulannya Bentuk benda padat itu dapat diubah Bukan ini adik-adik ya Yang perlu kalian ketahui Benda padat itu Kalau dipindahkan ke tempat lain Memang tidak bisa berubah bentuk Tapi benda padat itu dapat diubah Jika mendapatkan perlakuan tertentu Misalnya ditumbu Ya ini bukan ditumbi ya Ditumbu, dipotong, digosok Itu akan mengalami perubahan dibanting misalnya Gelas yang awalnya utuh ketika kita banting Pecahkan Nah itu terjadi perubahan bentuk Percobaan kedua yang kalian akan lakukan adalah Gelas yang diisi air 3 per 4 tinggi gelasnya Wadah lain yang transparan, nampan, atau kayu Letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata Amati dan gambarlah Lalu letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut Dan jagalah jangan sampai isi gelasnya tumpah Perhatikan apa yang terjadi Setelah itu pindahkan air yang dari gelas tadi ke dalam wadah yang lain Dan perhatikan apa yang terjadi lalu gambarlah Tuangkan air tersebut ke tanah Perhatikan apa yang terjadi juga Lalu dari percobaan ini kita akan menjawab nih adik-adik Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan Nah sebelum dimiringkan permukaan airnya mendatar Sesudah dimiringkan pun permukaan airnya juga akan mendatar Tapi bentuknya miring ya sesuai kemiringannya ya adik-adik ya Berikutnya apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain Otomatis yang akan terjadi adalah bentuknya akan mengikuti wadahnya Kalau di dalam gelas ya seperti gelas Di dalam botol ya seperti botol Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Nah air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah Atau mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemana kah air itu mengalir? Nah kalau dituangkan ke atas tanah Air itu akan meresap ke dalam celah-celah tanah tadi adik-adik Ya sudah Kak Citra jelaskan bahwa air itu akan meresap ke dalam celah-celah tadi Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Mereka itu menembus celah-celah tanah Jadi bisa diresap atau air itu akan meresap ke dalam tanah tadi adik-adik Apakah kesimpulan kita dari percobaan itu? Nah kesimpulannya benda cair itu memiliki bentuk sesuai wadahnya Bentuk permukaan benda cair itu tenang dan selalu datar Benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Benda cair itu menekan sifatnya ya Bentuk benda cair itu tidak tetap selalu mengalir ke segala arah Dan benda cair itu meresap melalui celah-celah kecil Percobaan yang ketiga Siapkan gelas plastik, ember, air, dan buku catatan Isi ember, air sampai 3 per 4 nya Masukkan gelas ke dalam ember dengan posisinya menelungkup Perhatikan apa yang terjadi Lalu miringkan gelas perlahan-lahan ke dalam ember Amati apa yang keluar dari gelas tersebut Adik-adik apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tadi adik-adik Di dalam ember yang berisi air tadi Nah yang terjadi adalah gelas akan terangkat ke atas Karena di dalam gelas ini berisi udara Tidak bisa kita benamkan ke bawah Karena di bawah ada air Di dalam gelasnya ada udara Tetapi adik-adik saat kalian memiringkan gelasnya Udara akan keluar dan gelasnya itu akan termasukkan air Ya seperti itu Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan Dan mengapa hal itu terjadi Ketika gelas dimiringkan akan keluar gelembung udara Karena dalam gelas itu berisi udara Dan otomatis udaranya keluar airnya akan masuk Apakah kesimpulan kalian dari percobaan ini? Nah kesimpulannya adalah Bendagas itu memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya Bendagas ini menekan ke segala arah Dan bendagas ini terdapat di segala tempat Khususnya ya oksigen itu kan ada di sekitar kita juga Dan udara-udara berbagai macam Gas itu juga ada di sekitar kita Nah yang kita hidupkan oksigen Dan yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida Nah itu membuktikan sifat-sifat bendagas Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 Mungkin agak panjang ya adik-adik ya Karena memang materinya agak banyak Tetapi Kak Citra berharap kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Dan kalian tetap semangat belajar Sampai jumpa lagi ya adik-adik ya Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih